Hai jadi ada kemajuan untuk musik-musik Jawa ya guys campur sari atau suara saya kurang berat ya guys kalau suara akbar syahlam ini berat sekali berkarakter dia kamera on eh yo Halo guys kembali lagi bersama saya disini Yusima jadi kali ini kita konten Niken salindri gosip-gosip ya guys kabar-kabari jadi kemarin saya lihat antusias dari komen-komen dari para Agni ya dari Agni HK ada Singapura ada Taiwan ada Indo juga banyak jadi excited apa excited banget ini ya jadi harus saya konten in lagi dan semoga bisa terus kita ngonten in Niken salindri dan para Agni Agni jadi sangat gembira sekali hati saya sebenarnya soalnya udah lama bis ya curhat sedikit udah lama channel ini enggak ada yang komen jadi saya sampai bingung ngonten ini konten itu ketika saya konten Agni ini kok banyak yang komen jadi eh niat hari ini kita kabar-kabar reaksen atau gosip hahaha Oke yuk kita langsung guys jadi para Agni lovers para sanity yang ada di luar negeri di sana yang ada di Indonesia di bagian di Jawa di Sumatera Kalimantan Papua di Kersik Turabaya Jakarta entah manapun ya entah dimanapun anda berada jadi emang kemarin kita membahas soal hubungan-hubungan persintaan dari Mbak Niken ini karena siapa ada yang komen kan siapa yang enggak mau wanita yang bertalenta katanya kabar-kabar sama Chandra itu katanya teman partner kerja gitu tapi kan waktu live itu kemarin kan ada ukiran nama Niken salindri di mobil pribadinya Chandra jadi sangat kayaknya kalau teman sih enggak segitunya gitu ya jadi oke kali ini kita mencari kabar karena kemarin itu itu Niken salindri manggung dengan akbar dalam akbar ya jadi sangat rame sekali ya penontonnya jelas rame di channel sana channel sini rame jadi saya tahu dan saya juga menonton waktu itu di malam itu jadi kita hari ini mau membahas niken lagi kita mencari kabar ada salah satu kabar ya guys ya eh ada kita guys loh jadi saya ini guys katanya kemarin Niken salindri duet ya guys di salah satu lagu gemati itu juga peh romantis banget ya guys ya jadi enggak apa ya sama-sama pembawaan karakter dia itu loh mereka berdua itu loh sama-sama yang bikin kenapa kok enggak enggak gitu aja jadi ada ini peboleh ada yang baikMost oke Oke jadi om soundnya enak ya kalau penikmat musik dunia musik sonnya di telinga saya enak banget ini modern ya musiknya ini guys kalau dinikmati jadi lagu ini emang lagu Jawa dari gending Jawa kayak langgam-langgam gitu ada sentuhan langkam tapi ada sentuhan modernnya ada suara ditorsi disitu jadi kemajuan untuk-untuk promosikan di Jawa ya dan artis-artis seperti Akbar Salam Niken dia apa ya mempunyai karakter Jawa atau dia berangkatnya dari berangkatnya dari apa ya lagu-lagu Jawa yang membuat tidak tenggelam guys tidak kalah dari lagu-lagu lain jadi lagu kayak langgam campur sari gitu loh guys jadi bisa naik lagi karena mereka-mereka ini ini yang kreatif ya dikasih sentuhan musik modern ada ditorsi ada banyaklah di telinga saya enak banget kok jadi ada kemajuan untuk musik-musik Jawa ya guys campur sari atau langgam sebagainya jadi saya melihat dari awal aja ya enggak usah melihat melihat mereka berdua dari musik saya sudah kagum dari isi musik itu sudah kayak ada ditorsi kayak gini gimana kelarusan Pak dari awalnya gitu ya jadi habis ini ada suara di torsinya guys ya yang enggak ada dicampur sali sebelumnya nah dan dnb h ight gait itulah kurang lebih agis ya soalnya baru denger juga ya apa namanya instrumennya jadi ngeleng nalikok waruh seliramu Oh semua ayu pujaan hatiku hatiku suara saya kurang berat ya guys kalau suara akbar syahlam ini berat sekali berkarakter dia suara-suara nih atiku enggak gitu-gitu amat jadi bisa tonton di channel channel aslinya ya untuk terusannya saya juga mengulik sedikit saja dari isi mereka berdua tujuan mereka berdua misi mereka karena dia punya misi membangkitkan musik-musik campur sari musik-musik apa namanya ya biar tidak kalah sama musik-musik modern gitu ya guys ya jadi kita mendengarnya sambil tidur-tidur sambil nyantai-nyantai gitu lagu kayak gini kan enak apalagi ada sentuhan modern ada instrumen ada apa improvisasi dari karya karya musik-musik di intro tadi jadi sampai ke belakangmu jelas ini guys saya tadi udah dengar sampai habis ya nggak perlu saya korek sampai habis karena saya takut klaim hak cipta guys ya tahu sendirilah YouTube seperti apa jadi kalau belum monetisasi jadi nggak berani untuk mengulik sampai ini takut takut kena klaim lah guys jadi tahu sendiri jadi bantu kami untuk sampai 1000 subscribe sampai jam tayang tembus jadi ketika kita monep bisa menghabisi konten-konten ini kita bahas semua dari segi musik dari segi suara dari segi percintaan dari segi semuanya lagi jadi bantu lagi ya jadi seperti itu kabar-kabarinya banyak sekali ya guys ya yang harus saya konten-konten karena nanti juga saya akan konten-konten yang para agni-agni ini banyak sekali jadi salah satunya ini dulu jadi terima kasih sudah menonton di channel ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih support support terus agni lovers ya guys ya hai 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 pokoknya terima kasih sampai sampai nanti sampai nanti